Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes Ya anak-anak, pasti anak-anak semua hari ini senang Pasti anak-anak hari ini sudah siap belajar ya kan Sudah siapkan bukunya, sudah siapkan pensilnya Nah tapi sebelum kita belajar, ibu mau ajak anak-anak berdoa dulu yuk Kita nyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku ya Anak-anak kalau belum bisa, anak-anak boleh belajar ya Ikutin ibu ya Anak-anak lipat tangannya, tutup mata ya Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku Memimpin, menuntun di setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan semua dosaku Kita berdoa ya anak-anak, Tuhan Yesus Selamat pagi, kami bersyukur buat hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami Untuk memulai belajar kami hari ini Berkati kami, berkati papa mama yang akan menolong kami dalam belajar Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Haleluya, amin Ya anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan Ingat, ketika anak-anak merasa kesulitan dalam belajar Anak-anak tidak berdoa kepada Tuhan Sudah membelajar, anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya Nah anak-anak, sekarang ibu mau jelaskan tema kita hari ini Nah tema kita hari ini masih di tema lingkunganku Nah lingkunganku itu apa saja kemarin ibu sudah kasih tau anak-anak Ayo, lingkungan itu berarti sekitar Mungkin anak-anak di rumah, di sisi rumah anak-anak Nah tapi kita mau belajar hari ini yaitu lingkungan di sekolah Nah lingkungan sekolah itu ada halaman ya kan Ada tempat bermain, termasuk juga lingkungan Nah anak-anak, sekarang ibu mau kasih tau Subtema kita yaitu Tatar tertib di sekolah dan lingkungan Nah apalagi di musim pandemi ini Anak-anak, kalau papa mamanya mau ambil tugas Nah tatar tertibnya harus apa? Harus pakai masker Kemudian harus cuci tangan Harus cek suhu tubuh Nah supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Nah anak-anak, itulah tatar tertib di sekolah Nah sekarang sebelum kita masuk dalam belajar kita hari ini Ibu mau mengajarkan anak-anak berbagai macam warna Anak-anak tahu ada warna apa saja ya Ayo anak-anak lihat di tangan ibu ini Ada warna apa? Iya ada warna hijau Warna apa anak-anak? Ada warna hijau Kemudian Iya warna merah Pasti ya anak-anak suka nih ya warna merah Suka warna merah mana angkat tangannya Ya ini adalah warna merah Warna apa anak-anak? Merah Kemudian selain warna merah Ya ada warna apa ini? Warna putih Ya ini adalah warna putih Kemudian Ada warna kuning Warna kuning Terakhir ada warna jingga Nah anak-anak ini ibu sudah memperkenalkan 5 warna untuk anak-anak supaya anak-anak ingat Nanti ibu tanya Anak-anak warna apa ini? Jangan tidak tahu Nah anak-anak kita harus belajar Warna ya Yang pertama tadi yaitu warna Hijau 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 Kemudian Merah Kemudian Putih Kuning Terakhir dan Jingga Masih banyak lagi warna ya Tapi hari ini ibu mau mengajarkan anak-anak 5 warna saja ya Supaya anak-anak ingat Supaya anak-anak tahu anak apa saja ya Nah anak-anak sekarang kita mau memulai belajar kita Anak-anak sudah siap belajar semua? Kalau sudah siap Berarti anak-anak sudah siapkan buku dan pensilnya ya kan? Nah ibu ucapkan sama belajar ya anak-anak ya Perhatikan ibu Lisbet saat Mengajarkan anak-anak supaya anak-anak tidak salah mengerjakan tugasnya ya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak selama belajar Ya anak-anak tugas yang pertama di buku kebutuhanku Kita buka di halaman 18 Ya ini Di sini tugas anak-anak membilang gambar yang tidak dicoret Lalu nanti anak-anak di sini ada angka putus-putus Anak-anak menebalkan Nanti sebelum itu anak-anak hitung dulu gambarnya Lalu anak-anak menebalkan Kalau sudah menebalkan Anak-anak tidak lupa beri Beri warna pada gambar yang ada di sini Beri warnanya yang tidak dicoret ya Anak-anak ya Tugas yang kedua di buku tanah airku Yang ini kita buka di halaman 3 Ya halaman 3 Di sini Gambar bendera Di sini ada garis putus-putus Kalau bendera itu warna merah sama putih Nanti anak-anak beri kertas origami warna merah Tapi sebelum itu anak-anak menghubungkan titik-titik dulu ya Ini ya menghubungkan titik-titik dulu Kalau sudah anak-anak beri kertas origami warna merah Ada bendera yang di atas ya anak-anak ya Bendera kita kan warna merah putih Warna merah saja ya anak-anak ya Ya anak-anak tugas yang ketiga Kita akan menulis huruf D Perhatikan Dari atas ke bawah Bikin porutnya Ibu sudah kasih contohnya Di buku masing-masing Nanti anak-anak kerjainnya pelan-pelan ya Ini ibu sudah kasih contohnya Dari atas sampai ke bawah Ya anak-anak tadi ibu Lisbet sudah jelaskan pembelajarannya hari ini Sekarang kita mau akhiri pembelajaran kita Tapi sebelumnya ibu mau ajak anak-anak Nyanyi dulu Bapak Terima Kasih Anak-anak boleh lipat tangan Tutup matanya Kita mau berdoa sama-sama ya Satu, dua, tiga Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak di dalam surga Puji terima kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Buat hari ini Tuhan sudah tolong kami saat belajar Tuhan Yesus Terima Kasih buat Papa Mama Yang juga sudah membantu kami dalam mengerjakan tugas kami Kami serahkan kegiatan kami seterusnya sepanjang hari ini Agar kami dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Yesus berkati ibu guru yang sudah memberikan pembelajaran bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Ya anak-anak Selamat belajar ya anak-anak ya Tuhan Yesus memberkati Dadah 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 Terima kasih telah menonton!